Halo selamat pagi kembali jumpa dengan Alam SY hari ini rencananya saya mau goes goes tipis-tipis di seputaran komplek tapi karena hujan baiknya apa ya hari ini kita review sepeda saya yuk sepeda Trail Ecosy T140 5.0 sepeda ini baru saya beli beberapa hari yang lalu sepertinya enak saya sudah coba beberapa kali goes di daerah seputaran Palembang di kampung saya juga pernah di Kayu Agung juga di Lampung pernah saya bawa ke Lampung Oke baik kita akan segera Hai apa ya bukan bukan review sih lebih ke apa namanya penyebutan dalam istilah SP lah istilah-istilah sepeda itu baik C ya ini adalah sepeda yang saya maksud trail T140 5.0 kita mulai review lah satu persatu ya yang pertama ini namanya sedel sedel ini sudah saya lapis biar empuk ini sedel sedangnya juga dari trail Oh ya trail ini adalah komponennya elemen-elemennya semua dari trail dari pabrikan jadi saya beli full set full bike jadi tidak custom tuh sedel yang kedua sitpost sitpost ini ada sitpost juga keluaran trail sitpost keluaran trail juga kemudian ini topcube topcube adalah AM all mountain build for the trail dari trail juga kemudian kita review lagi headpad ini headpadnya headpad kemudian kemudian lima stem stem juga dari trail stem dari trail sistem dari trail kemudian shifter nah ini shifter 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 ini dari Shimano shifternya Shimano Asera Shimano Asera Shimano Asera Shimano Asera itu shifternya kemudian grip grip juga bawaan dari ini ya dari trailnya kemudian kemudian lanjut fVERIK subconscious kemudian influencing braking kemudian kita turun ke bawah ini adalah eh frontpock frontpock dari RST Alpha frontpock sudah lumayan bagus kemudian ada juga di bagian sini ada quick-release untuk melepas ban depan roda depan secara cepat quick-release ini jadi brake rotor brake rotor ini rotor kemudian ada lagi namanya hub nih ini hub kemudian ada namanya rim rim ini pelkan mirim rim kemudian eh tirenya sendiri rodanya sudah lumayan bagus dari school B dari school B kemudian eh disini dari ada disk brake caliper jadi disk brake caliper ini ini dari untuk mencengkram daripada eh rotor brake rotor seperti kali per kemudian ada namanya spook spook ini jari-jari spook adalah jari-jari kemudian valve Valk 21 valve untuk memompa dari ban sendiri kemudian beralih ke bagian tengah sini ini ada namanya rear suspension jadi untuk sepeda-sepeda sudah eh all mountain biasanya sudah ada resolution ini sudah dari DNM udah lumayan bagus dari DNM kemudian pedal pedal biasa Hai no brand Hai pedalnya no brand Hai pedalnya no brand Hai kemudian eh pedalnya Bench chain well ngkreng ini chain well Hai ini chain well Hai kemudian ada namanya ini nih ini ada pelindung ini ya ini pelindung namanya chainstay chainstay ini pelindung kalau misalnya rantainya kendor tidak merusak dari sepeda kita nih ini ada namanya rear trailer Shimano Asera kemudian yang ini kebelnya red trailer cable red trailer cable untuk mengganti posisi daripada dudukan chainnya pantai kemudian ada namanya eh sprocket ini sprocket gear 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 di belakang kemudian 2 di depan 2 kali 9 18 jadi dia punya 18 eh posisi 18 posisi ini sprocket kemudian enggak ada di depan type yang tidak merusak yang lainnya nah ternyata 5.0 VINC sedisit kemudian a a a se-tub tadi yang a ini yang tadi dikatakan di awal di situasi institutnya disini bisa dinaik turunkan ada ada quick-release nya juga disini ini quick-release namanya seatpost clamp ini seatpost clamp itu kira-kira yang saya dapat dari beli sepeda ini kemudian ada beberapa yang saya tambahkan demi kenyamanan ini saya tutup ban ini karena kalau musim hujan ada bekas-bekas kotoran itu untuk menghindari mengotori pakaian kita ini juga saya beli dari rock bros ada beberapa part disini ada kunci-kunci segala macam nih bisa masuk ke sini kemudian tempat air minum namun posisi tempat air minum ini ini kurang tepat kalau menurut saya karena dia akan dipercik oleh roda jadi kotor akhirnya saya belikan juga tutup ini bertambahan tambahan tutup biar lebih nyaman biar tidak mengotori air minum yang kita nih dah saya belikan kemudian tambahan lain saya juga membeli ini ya untuk monitor kalau ada telepon atau WA yang masuk saat kita bersepeda di tempat taruh HP itu kira-kira ulasan sedikit dari sepeda yang baru saya beli Shimano Shimano eh sorry bukan Shimano Tril T140 5.0 untuk harganya silakan ditanyakan di komen nanti saya jawab kemudian saya juga perlu saran dari teman-teman semua kira-kira eh apa yang sebaiknya saya rip saya upgrade di sepeda ini sehingga tampilnya akan jadi lebih cantik lebih enak gitu satu hal yang saya merasa bahwa eh setirnya itu setangnya itu terlalu lebar ya sehingga kalau bersepeda itu capek gitu sering saya pegang disininya nih kalau lagi jalan sering saya pegang disini apa perlu saya potong kali ya setelnya tolong ya teman-teman kalau ada saran Oke demikian review apa ya bukan review dah saya eh bolehlah kalau dikatakan review sepeda saya mohon kritik dan sarannya kita sama-sama eh berdiskusi kira-kira mau diapakan Oke teman-teman paraguas terima kasih atas perhatiannya jangan lupa subscribe like supaya saya semangat untuk review-review yang lain untuk next saya akan review belanja-belanjaan saya di online aksesoris aksesoris saya sudah tidak sabar untuk menunggunya terima kasih terima kasih salam dua pedal terima kasih